Halo semuanya dan selamat datang. Di episode ini kita akan lanjut lagi membahas bedah editing Ristorante. Let's check this out. Oke, yang kemarin belum kita bahas itu adalah bagian color grading-nya ya. Karena kalau misalkan kalian perhatiin, color grading-nya ini kok menarik sekali ya. Seperti sitcom-sitcom Amerika. Paling tidak ya, seperti web series. Nah, di sini yang perlu gue tekankan adalah seperti yang gue bilang kemarin ya. Boleh saja kita menggunakan loot dengan download dan lain sebagainya. Tetapi ada baiknya kita belajar color grading manual supaya kita bisa nge-tweaking apa aja loot yang kita pakai ya. Nah, kalau misalkan kalian ingin mencoba loot yang gue pakai, tentu saja kalian bisa download di iwltbap ya. loot.iwltbap.com ya, ada free sample-nya. Dan, kenapa gue menggunakan loot ini gitu loh. Bukan loot-loot yang dibikin oleh sembarang orang yang kalian bisa temuin di YouTube sembarangan. Tinggal download link gitu ya. Karena yang di iwltbap ini adalah loot yang dibuat oleh colorist profesional. Oke, jadi tentu saja loot yang dipakai ini begitu gue masukin juga sudah standar selera gue juga. Jadi, gue bisa tahu akan kemana gue akan tweaking-nya. Alright? Langsung aja, kita bedah. Nah, di sini, kalau misalkan kita melihat di adjustment layer di sini, ya. Ada beberapa proses color grading yang dilakukan, ya. Kalau misalkan kita lihat dulu di sini. Oke. Nah, di adjustment layer paling atas ini. Nggak begitu kelihatan ya. Ini gue gede-gedeh. Oke. Di adjustment layer paling atas ini adalah bagian grading-nya. Oke. Grading jadinya. Nah, kemudian, di setiap klip di bawah ini ada yang namanya lumetri juga. Kita gunakan lumetri di sini untuk melakukan match shot. Ya, karena ketika kita melakukan proses color grading, itu ada beberapa proses yang harus kita lakukan, gitu loh. Jangan sampai kita cuma ngikutin cara-cara standar yang tinggal tempel aja, yang nggak gitu, bro. Nggak gitu color grading, bro. Ya. Ini nih kebanyakan nonton tutorial color grading kacangan, gitu. Sorry ya. Sorry to say, gitu. Cuman, kalau orang yang mengerti proses color grading, dia tidak akan cuma nempel aja. Oke. Nah, jadi ada proses yang namanya match shot. Match shot. Match shot itu apa? Jadi, ketika kita lihat gambar itu dari klip satu ke klip setelahnya, ya kan? Itu kan ada perbedaan namanya exposure. Oke. Perbedaan exposure. Bahkan, ada perbedaan waktu shooting. Nah, ini banyak yang kalian nggak merhatiin. Karena apa? Match shot-nya, color correction-nya, itu rapi. Jadi, orang itu nggak nyadar kalau ada perbedaan color grading, ada perbedaan color correction. Nah, itu. Match shot-nya. Seperti kita lihat ini shot ini. Ini masih diambil di waktu yang sama di bagian ini. Tetapi yang di bagian ini, ini udah berbeda sebenarnya ngambilnya. Nah, ini diambil pada waktu pagi hari. Yang mana kondisi light-nya berbeda. Kok bisa kayak sama? Nah, ini gue matiin dulu color grading-nya, ya. Oke. Seperti ini. Ini kalau kalian lihat di background, ini sebenarnya malam, ya. Dan ini pagi sebenarnya. Nah, itu. Itu penting banget. Nah, ketika melakukan match shot. Match shot, ya. Apa sih yang harus paling diperhatikan? Ya, tentu saja skin tone. Makanya gue nggak pernah bosan yang namanya membahas skin tone. Terutama di muka, ya. Jadi, kita nge-match color-nya itu dari muka. Base-nya. Kenapa muka, ya? Karena pada dasarnya, kayak gue bilang, manusia itu ketika dia jebrot keluar, ya. Secara psikologisnya. Dia itu akan memperhatikan muka dulu. Oke. Baru fitur yang lain dari muka itu. Itu manusia, ya. Jadi, kalau kita fokus ke muka. Jadi, dari skin tone muka itu nggak ada yang berubah, nih. Nggak ada yang berubah dari satu shot ke shot yang lain. Walaupun lighting di sekitarnya berubah, itu orang nggak akan terlalu merhatiin. Nah, terbukti, kan? Buktinya nggak ada yang komen. Bang, ini sebenarnya agak nge-jump, ya. Shooting-nya malam, yang satu, clip-nya shooting-nya pagi. Nah. Nah, itu juga BTW. Fungsinya dari naskah, ya. Dialog. Jadi, walaupun shooting-nya berbeda, tetap bisa continuous. Walaupun shooting-nya berbeda, tetap bisa continuous. Oke. Seperti ini. Jadi, kita measure dulu. Seperti biasa, ini gue cek satu-satu pakai masking, ya. Di masking dulu. Abis itu, gue cari di sini skin tone-nya. Oke. Di sini gue cek skin tone-nya di Lumetri Scope. Dia di berapa IRI. Oke. Kemudian, misalkan, kalau misalkan ini kan dia terbelah, ya. Di RGB-nya. Ini tentu saja kita bisa mainin di Lumetri-nya. Ini walaupun di sini nggak terlalu banyak. Bahkan nggak ada, ya. Nggak ada yang diubah. Oke. Yang diubah itu cuma saturation aja. Jadiin zero. Seperti yang gue udah jelasin. Oke. Nah, karena di sini posisinya itu, lighting-nya itu di... Gimana ya jelasinnya, ya. Gue matiin dulu deh. Nah, posisi lighting-nya itu kan dia di dalam ruangan seperti ini, gitu loh. Bisa aja kita bikin dia seperti key light yang kena dari direct sunlight, kan. Tetapi kan nggak juga. Nggak juga. Secara artistik dia nggak masuk. Oke. Secara artistik dia nggak masuk. Karena dia di dalam cafe, ya. Dengan ruangan yang cukup remang. Ala-ala cafe Amerika, gitu kan. Pasti dalamnya kan kuning-kuning, gitu kan. Lampunya banyak kan yang berwarna incandescent atau tungsten, kan. Seperti itu ya. Incandescent sih, lebih tepatnya. Mungkin di skin tone-nya itu kita nggak bisa taruh dia terlalu cerah, ya. Kalau misalkan standar kulit Amerika, orang kulit putih, mungkin di IRI-nya di 60 skin tone-nya. Bisa aja kita taruh di bawahnya sedikit. Kita agak under-expose si skin tone-nya. Bisa aja. Supaya masuk dengan artistik-nya. Kayak gitu. Jadi, color grading itu bukan hal yang tempel jadi. Nggak. Nggak bisa. Karena color grading itu adalah seni. Jadi, antara artistik dan coloris itu juga harus nyatu feel-nya. Kayak gitu. Misalnya kita udah taruh. Kita cek dia punya skin tone. Ini gue mau pasinya di sini, sih. Nah, ini bagian yang paling terang. Ini bisa kita pasiin dia punya skin tone. Misalkan kalau misalkan kurang geser, bisa kita geser. Nah, seperti yang kalian lihat di sini. Ini gue taruh di sekitar 50 IRI ke bawah. Oke. Sekitar 48 dia punya peak-nya. Nah, kemudian di sini. Kenapa di RGB Parade gue, gue bagi dua di sini, ya. Karena yang satu berfungsi sebagai untuk melihat luminen. Yang satunya lagi berfungsi sebagai RGB Parade. Kayak gitu. Nah, kalau misalkan kalian lihat di sini. Gue punya preset di sini. Ada VectorScope Youth. Oke. Untuk pipeline analog-nya. Kemudian di sini ada RGB Parade. Yang di sini. Kemudian di sebelah kiri ini ada Waveform RGB. Oke. Jadi, dari situ juga kita bisa melihat warna itu datanya lebih luas lagi dengan cara seperti ini. Atau misalkan kalau kalian bekerja di 10-bit. Mungkin lebih baik kalian menggunakan RGB Parade yang 10-bit juga, ya. Cuman di sini gue setting semua di 8-bit. Oke. Dan diklaim 8-bit di sini. Nah, jadi gue di sini pakai Waveform RGB sama RGB Parade di sini. Makanya di sini gue nggak under-exposed gitu ya. Yang harusnya mungkin di 60 IRI. Karena dia tidak direct sunlight banget di dalam ruangan. Kita taruh dia di sekitar 48. Tapi sambil di-fill ya. Sambil dirasain. Jangan cuman berpatokan dengan angka. Karena itu juga nggak baik. Angka, angka, angka nggak bisa. Tetap feel. Dilihat, dirasakan gitu loh. Oke. Nah, ketika kita sudah bikin dia match antara shot satu dan shot lainnya. Secara hitam putih. Karena kita kan patokannya itu adalah luminance. Bukan warna. Awalnya ketika kita melakukan match shot. Match shot. Susah banget disebutnya ya. Kecerahannya dulu. Luminance-nya dulu. Udah masuk nggak dia? Oke. Kemudian ini kita juga bisa bikin mask di sini. Kita tarik. Kayak gue bikin ini. Dia di 50 bawah sedikit. Oke. Jadi, antara klip satu. Ya. Shot satu dan shot lainnya itu nggak ada perbedaan yang jomplang gitu loh. Jadi, yang di sini kok agak gelap. Di sini kok terang banget gambarnya. Nah, ini. Itu adalah kesalahan. Coloris yang amatir sekali gitu. Jadi, kalau misalnya kita lihat dia secara hitam putih aja. Dia sudah nyambung kayak gini. Maka itu kelar. Kelar bro. Oke. Nah, kelar secara luminance. Ya. Karena pada dasarnya ketika kita melakukan shooting. Kita shooting ya. Itu kan settingan kamera sama aja. Ya. Color profile sama aja. Misalkan kita pakai S-lock. Ya, besoknya kita pakai S-lock juga. Nggak mungkin kan kita sekarang pakai S-lock. Besoknya kita pakai S-7 online. Gimana DP? Nggak jelas. Ya kan gitu. Kalau kita pakai S-lock ya S-lock biasanya. Kalau ini menggunakan Panasonic neutral profile. Ya. Jadi, hari ini neutral. Besok neutral. Jadi, otomatis ketika luminance sudah sama. Color profile sama. Ya, nanti kita tinggal mainin warnanya aja. Ya. Kita correction dulu. Baru kita grading. Gampang ya. Misalkan gue balikin lagi. Dia punya Lumetri. Oke. Yang ini juga. Nah. Karena ini shootingnya pagi. Makanya di sini gue ada mainin dia punya di exposure dan contrast. Ya. Kenapa di exposure dan contrast? Karena ketika kita bekerja dengan sumber cahaya yang berbeda. Maka akan menimbulkan contrast ratio yang berbeda. Oke. Contrast ratio yang ditimbulkan oleh sinar matahari. Itu berbeda dengan contrast ratio yang digunakan oleh lighting. Ya. Apalagi menggunakan diffuser. Tentu saja berbeda. Jauh contrast ratio-nya. Jadi kita mainin dulu dia punya contrast ratio. Kita samain antara clip satu dan clip lainnya. Kemudian exposure-nya kita samain. Udah sama semua. Udah match. Udah nyatu. Udah jalan. Baru kita mikirin yang namanya color grading. Ya. Jangan sampai kita mikirin color grading-nya dulu kayak gimana. Jangan. Ya. Jadi antara shot satu dan shot lainnya. Itu kita lihat. Misalkan kita mau berpatokan di contrast ratio-nya. Misalkan kita patokannya apa. Ya. Kalau disini misalkan menggunakan color checker. Itu akan jauh-jauh-jauh-jauh lebih gampang. Ya. Selain dia ada software-nya yang bisa nge-match otomatis. Yang kedua kita juga bisa melakukan matching manual. Lebih gampang. Karena ada patokannya. Nah kalau misalkan contrast ratio-nya kita mau nentuinya dari mana dong. Kalau nggak pakai color checker. Bisa. Bisa. Cari aja objek paling gelap. Misalkan kalian menggunakan warna rambut. Untuk menjadi contrast ratio. Buat ini. Buat. Nge-check black level-nya di mana. Bisa. Atau mata. Pokoknya cari aja yang paling gelap. Kita samain. Yang paling terang. Kita samain. Gampang ya. Pokoknya antara klip satu dan klip lainnya. Dalam keadaan belum kita color grading. Dia sudah bisa jalan. Sekiranya jalan mulus kayak gitu. Nggak kelihatan bedanya. Oke. Kayak gitu. Nah setelah itu baru kita color grading. Nah. Jadi deh. Sekarang kita lihat. Kita akan bedah color grading-nya disini. Pakai apa aja. Oke. Nah disini. Karena gue pengennya ala-ala sitcom. Ya. Ala-ala sitcom Amerika. Disini gue tambahin dia punya temperatur 20. 20 persen lah bisa dibilang ya. 20 persen. Di lumetri-nya. Kenapa? Karena disini juga kita bisa lihat di bayangannya. Ya. Di bayangannya ini banyak lampu yang menggunakan lampu incandesan. Oke. Lampu-lampu kuning. Jadi untuk menambah kesan pop-nya. Itu bisa kita tambahin juga dengan menggeser ke temperatur. Ya. Tetapi kalau misalkan kita menggunakan lat. Tentu saja yang ini nih kita tidak otak-atik dulu seharusnya. Ya. Seharusnya. Kalau misalkan basic correction-nya ini gue matiin dulu. Ya. Maka gambarnya seperti ini. Kemudian di kreatifnya disini gue menggunakan Arapahu. IWLT BAP. Kalau disini gue matiin. Maka gambar aslinya seperti ini. Oke. Kalau ini gue nyalain. Nah ini dah setelah ditempel lat seperti ini. Oke. Jadi sebenarnya perbedaannya tuh subtle. Sedikit sekali perbedaannya. Dan intensitas penggunaan lat gue disini cuma 15 persen. Beda banget kan sama orang yang cuma tahu nempel lat. Jebret 100 persen. Dan udah dianggap. Nah ini udah dikalau grading nih. Udah. Cinematic, cinematic, cinematic. Beda. Beda bro. Ya. Kadang kita nambahin lat itu juga cuma sebagai bumbu. Yang kita lakukan itu sudah lakukan color grading ya. Sesuai selera kita. Kita tambahin lat itu cuma sebagai bumbu. Bukan sebagai acuan. Bukan sebagai bumbu utama. Bahan-bahan utama gitu loh. Dia cuma fungsinya sebagai bumbu aja gitu. Kalau gue matiin semua kayak gini dia. Ini setelah ditambahin lat. Kemudian ditambahin sharpen effect. Karena dia menggunakan profil warna dari Panasonic yang neutral. Kebanyakan sharpennya sudah di cut. Oke. Jadi kita tambahin dia sharpen. Sama vibrance. Vibrance itu berbeda dengan saturation ya. Perlu diperhatiin. Berbeda banget. Vibrance itu dia lebih. Gimana ya jelasinnya? Lebih nge-pop. Kalau saturation itu bener-bener warnanya itu yang di-localize. Gimana sih? Jelasinnya. Tapi kalian coba-cobain aja. Nanti dapat sendiri feelnya. Apa sih perbedaan vibrance dengan saturation? Oke. Di sini gue tambahin vibrance 50%. Sharpen. Kemudian misalkan mau gue tambahin faded film juga boleh. Cuman kayaknya kalau dari gambar ini dia nggak cocok ditambahin faded film. Karena gue butuh kontrasnya. Kalau misalkan pengen bikin ala-ala sitcom Amerika. Oke. Jadi di basic correction ini udah. Ini misalkan gue matiin LUT-nya ya. Jadi di basic correction ini. Inilah color gradingnya yang utama di sini. Ya. Jadi si LUT ini dan settingan di bawah ini. Ini cuman micinnya aja gitu. Cuman micin aja. Tambahan aja. Alright. Karena sudah match semua. Sudah match satu shot dan lainnya. Jadi LUT itu bisa kita pasang di satu scene. Ya. Karena kan biasanya LUT itu kadang beda scene. Beda cerita. Beda feel. Beda ya kan. Color gradingnya kan beda gitu ya. Tentu saja dari pemilihan LUT. Ataupun kita yang color grading itu juga bisa kita sesuaikan dengan scene. Nah tapi kan ini scene-nya cuman satu scene. Kemudian ya feel-nya juga sama. Cukup monoton. Jadi ya satu. Profile color grading aja. Oke. Dari ujung ke ujung. Oke. Yang penting dia sudah bisa jalan dari awal ke terakhir. Secara lumines. Secara kontras, rasio dan lain sebagainya. Orang gak akan tahu. Ya minimal sedikit yang meratiin. Kalau misalkan antara shot satin dan shot lainnya itu berbeda waktunya. Ataupun bahkan berbeda lightingnya. Oke. Kayak gitu aja. Simple. Gampang kan? Oke sekian dulu video ini. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan. Langsung aja komentar di bawah. See you next time. Semoga bermanfaat. Dan terus berkarya. Oh ya. Terima kasih.